Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, apa saja alat-alat peredaran darah pada manusia? Nah, alat-alatnya yang pertama adalah jantung Kemudian paru-paru Dan terakhir adalah pengguluh darah Dan tidak lupa, kita nanti akan mempelajari tentang darah Apa itu darah? Nanti kita akan bahas selanjutnya Oke, yang pertama adalah jantung Anak-anak semuanya, apakah kalian tahu ukuran jantung? Pada diri kita masing-masing? Ya, betul Jadi, ukuran jantung kita bisa dicek melalui kepalan tangan kita Semakin besar kepala tangan kita Bisa jadi jantung kita semakin besar Dan begitu pula sebaliknya Nah, di dalam jantung itu terdapat berupa pembungkus dalam jantung Yang pertama adalah perikardium Selaput yang memungkus warga jantung Kemudian, myokardium Myokardium itu adalah otot-otot pada jantung Dan yang terakhir adalah endokardium Yaitu serkat yang menyekat di dalam jantung itu sendiri Kemudian, jantung manusia itu terdiri dari empat ruang Apa saja? Ya, dua serami Kemudian, dua bilik Serami kanan dan kiri Dan bilik kanan dan bilik kiri Nah, yang terakhir adalah Jantung itu berfungsi untuk memompak Jadi, kontraksi dan relaksasi pada jantung Mengakibatkan terjadinya jantung berdenyut atau denyut nadi Begitu ya Jadi, fungsi jantung ada tiga Nah, yang selanjutnya adalah pembuluh darah Pembuluh darah pada manusia itu ada beberapa Ada arteri, vena, dan kabelem Arteri bisa disebut juga dengan pembuluh nadi Fungsinya, mengedarkan darah yang kaya oksigen Dari jantung ke dalam seluruh tubuh Dan selanjutnya adalah vena Vena pada dalam pembuluh darah manusia Berfungsi mengedarkan darah yang kaya dengan karbon dioksida Jadi, kebalikan dari arteri Pembuluh vena Mengedarkan darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung Kemudian, yang leher adalah kapiler Jadi, kapiler ini fungsinya menghubungkan Ujung-ujung pembuluh nadi terkecil Atau kita sebut dengan arteriola Dan ujung pembuluh vena terkecil Yaitu, kita sebut dengan venula Itu ya Nah, apa bedanya pembuluh nadi dan pembuluh balik Atau pembuluh vena dengan pembuluh arteri Oke Pembuluh nadi fungsinya Perbedaannya Yang pertama Pembuluh nadi kita sebut dengan pembuluh arteri Kemudian, pembuluh balik Atau kita sebut dengan pembuluh vena Yang kedua Berisikan darah bersih Yang banyak mengandung oksigen Sedangkan pembuluh balik Berisikan darah kotor Yang banyak mengandung karbon dioksida Dan yang terakhir Atau yang ketiga Pembuluh nadi Jalur peredaran darah Dimulai dari jantung Menuju ke seluruh tubuh Dan pembuluh balik Yang nomor tiga adalah Jalur peredaran darah Dari seluruh tubuh Menuju jantung Bagaimana anak-anak semuanya Tau kan perbedaan Antara pembuluh balik Dan pembuluh nadi Gitu Nah Tidak lupa Kita membahas paru-paru Seperti di dalam Sistem pernapasan pada manusia Paru-paru manusia Fungsinya Yaitu sebagai penyuplai oksigen Kedalam tubuh Alveolus Memiliki jaringan halus kapiler Pada jaringan kapiler itu Tempat terjadinya Pertukaran oksigen dan Karbon dioksida Sedikit tentang darah Yaitu Ada susunan-susunan Di dalam Darah Yang pertama adalah Plasma darah Plasma darah Memiliki kandungan terbesar Di dalam darah Yakni sebesar 55% Dari 55% itu 90% nya adalah Air Dan sisanya adalah Protein Kedua adalah Sel darah merah Atau nama nantinya Erythrosin Sel darah merah Mempunyai fungsi Atau bertugas Membawa Demoglobin Yang telah terikat Oksigen Dari paru-paru Menuju jaringan Dan lainnya Dan juga Membawa Sari-sari makanan Ke seluruh tubuh kita Yang ketiga Adalah Pleoposit Atau Sel darah putih Sel darah putih Fungsinya Menetralkan darah Dari racun Bateri Atau Virus Yang masuk ke dalam tubuh kita Melalui Luka yang terbuka Dan yang terakhir adalah Trombosit Trombosit Atau Juga kita sebut Keping Darah Nah Keping-keping darah ini Berperan dalam Penggumpalan Darah Jadi ketika luka Luka menutup Itu yang berperan adalah Trombosit kita Seperti itu Anak-anak semuanya Bagaimana Apakah kalian Sedikit Faham Atau lebih banyak Faham mengenai Darah Anak-anak semuanya Ketika kita Membahas tentang Alat peredaran darah Dan fungsi-fungsinya Tidak lupa Kita membahas Tentang gangguan Yang Mengganggu Alat peredaran Darah kita Apa saja Nah Di dalam Tubuh kita Bisa juga Terserang Gangguan-gangguan Seperti anemia Jantung koroner Hipotensi Hipertensi Leukimia Stroke Farises Dan demam berdarah Jadi Gangguan-gangguan ini Disebabkan Karena faktor Dari luar Atau Dari faktor Yang Bukan Dari Keterunan Jadi Nanti ada Faktor yang Dari keturunan Dan Bukan dari keturunan Gangguan sistem Peredaran darah Dari keturunan Ada dua Yakni Hemophili Dan Talasemia Semuanya Kalian bisa Mempelajari Lebih lanjut Melalui Buku Bahan Belajar daring Di pertemuan Satu Begitu ya Ustadz Akhiri Apabila ada pertanyaan Silahkan Kalian dapat Menuliskan Di kolom komentar Atau Langsung Melalui Whatsapp Ustadz Semoga Kalian Menjadi Orang-orang Yang Sukses Ustadz Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi